Ribuan warga di Tulung Agung Blitar dan Kediri, Jawa Timur mengungsi akibat Gunung Kelut meletus. Mereka panik saat Gunung Kelut mengeluarkan abu vulkanik dan batu kerikel. Meletusnya Gunung Kelut pada Kamis malam membuat ribuan warga Blitar, Jawa Timur mulai mengungsi. Warga yang mayoritas berasal dari daerah lereng Gunung Kelut tersebut berkumpul di sekitar 20 lokasi titik pengungsian. Di antaranya di masjid-masjid, gedung sekolahan, dan bangunan kantor kecamatan. Seluruh warga panik dan berbondong-bondong datang ke lokasi pengungsian yang telah ditentukan. Petugas juga langsung membagikan masker kepada pengungsi. Ratusan warga Kabupaten Blitar yang terkena erupsi Gunung Kelut sudah mulai mengungsi ke wilayah Kabupaten Tulung Agung. Tepatnya di gedung Mandala Gerida, Desa Rejo Agung, Kabupaten Tulung Agung. Warga yang mengungsi di lokasi ini adalah warga kecamatan Wonodadi, Serengat, Udawuh, dan kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Sementara langkah yang ditempuh dari petugas yang berada di lokasi pengungsi adalah menyediakan tempat pengungsian dan peristirahatan bagi pengungsi. Karena banyak anak kecil di lokasi penampungan. Sementara di Kediri, Jawa Timur, warga juga sudah mulai diungsikan sejak Gunung Kelut meletus. Lokasi pengungsian ditempatkan pada radius 20-30 km, yaitu di kecamatan Watas. Melihat kondisi letusan yang terus terjadi, pengungsi terus ditarik sampai memasuki kota Kediri atau sekitar 40 km dari Gunung Kelut. Dari Tulung Agung, Pelitar dan Kediri, Jawa Timur, Tim TV One mengabarkan.